Informasi selanjutnya datang dari Bupati Pekalongan yang menyerahkan bantuan hibah mesin kombain harvester besar. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Bupati Pekalongan Fadiah Arafik menyerahkan secara simbolis bantuan hibah berupa 4 unit kombain harvester besar atau CHB maksi 102 kepada 4 kelompok tani atau KT. Yaitu KT Tani Tunas Rejeki, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, KT Banjarturi, Desa Gebang Kerep, Kecamatan Seragi, KT Sumber Rejeki, Desa Sumo Plor, Kecamatan Seragi, dan KT Tani Makmur, Desa Salit, Kecamatan Kajen. Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati di masing-masing balai desa kelompok tani penerima. Enam unit CHB sisanya telah diserahkan kepada kelompok tani penerima lain yaitu KT Sumber Makmur, Desa Bukur, Kecamatan Bojong, KT Sumber Makmur, Desa Sumo Plor, Kecamatan Seragi, KT Ngudi Makmur, Desa Kalimada, Kecamatan Kesesi, KT Tani Jaya, Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, KT Karyo Sembodo, Desa Kutorjo, Kecamatan Kajen, dan KT Seri Makmur, Desa Pandanarum, Kecamatan Tertol. Kebupaten Pekalongan total menerima bantuan hibah berupa 10 unit CHB Maxi 102 dari kegiatan pengadaan Alsintan Paskapanen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 pada Dirjan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yaitu pada tahap 1 tanggal 1 Februari 2024 sebanyak 5 unit dan pada tanggal 21 Februari 2024 sebanyak 5 unit. Kabupaten Pekalongan kita memberikan 10 mesin pembain ini kepada desa-desa yang memang penuncak pangan Kabupaten Pekalongan dan nasional sehingga para petani itu biar lebih mudah untuk pengerjaan sawahnya dan lebih cepat pengerjaannya dan hasilnya cuma lebih maksimal. Ada 10 mesin yang kita berikan secara gratis kepada masyarakat, apa kepada desa ya, jadi desa yang mengelola-ngelola. Fadia juga berpesan kepada para kepala desa penerima bantuan hibah CHB agar meminjamkan alat ini kepada masyarakat secara gratis dan kepada masyarakat khususnya para petani supaya jika ada kesulitan pupuk bisa lapor ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Karena dirinya sudah menginstruksikan agar distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pekalongan tepat sasaran dan harus sampai kepada para petani yang membutuhkan. Robi Soeharto, Batik TV melaporkan.